Tim Nas Indonesia cuma dapat satu poin dari dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Tim Nas Indonesia mengawali petualnganya di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kurang baik. Dari dua laga yang sudah dijalani, tim merah putih hanya meraih satu poin, pada laga perdana yang berlangsung, Kamis, 16 November 2023, Tim Nas Indonesia tak berdaya di markas Tim Nas Irak. Laga itu berakhir dengan skor 5-1 untuk tuan rumah. Pada Selasa, 21 November 2023, Tim Nas Indonesia gagal meraih poin penuh. Saddil Ramdhani dan kawan-kawan meraih hasil imbang satu-satu di kandang Tim Nas Filipina. Pelatih Tim Nas Indonesia, Shin Taeyong tak terlalu kecewa dengan dua hasil itu. Apalagi skuad Garuda masih memiliki tiga laga kandang yang akan dijalani, Shin Taeyong merasa percaya diri bermain di kandang sendiri. Ia merasa rekor Tim Nas Indonesia cukup bagus ketika berlaga di hadapan pendukung sendiri. Hasil lengkap grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dua laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia digelar pada Selasa, 21 November 2023. Vietnam yang menjamu Irak di Hanoi kalah tipis 0-1. Sementara Tim Nas Indonesia harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 di markas Filipina, setelah dua pertandingan tersebut, Irak tetap kukuh di puncak klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin. Kekalahan telat itulah yang membuat Tim Nas Indonesia pada akhirnya tetap berada di posisi buncit setelah mendapatkan 1 poin di markas Filipina. Tim Nas Indonesia kalah selisih gol dari Filipina yang berada di posisi ketiga. Sementara itu, Vietnam berada di posisi kedua dengan 3 poin setelah meraih kemenangan atas Filipina pada laga pertama mereka. Persebaya Surabaya lepas Zevalente ke Persik Kediri, Persebaya Surabaya resmi meminjamkan gelandang asingnya, Zevalente di sisa musim Liga 1 2023 hingga 2024. Mulai Selasa, 21 November 2023, pemain asal Portugal itu akan bermain untuk Persik Kediri hingga Juni 2024. Kabar peminjaman tersebut resmi diumumkan Persebaya lewat akun Instagram resminya, Oficial Perbaya. Kesepakatan itu juga telah dicapai bersama sang pemain, kepindahan Zevalente ke Persik pun menjadi pengalaman baru bagi sang pemain. Selama bermain untuk Persebaya, dia telah mengoleksi 6 gol dan 9 asis dari 29 penampilannya di semua kompetisi. Persebaya depak Joseph Gombau dari posisi pelatih kepala, kepastian ini disampaikan Persebaya Surabaya melalui akun Instagram resmi klub, kerjasama yang diakhiri lebih cepat ini berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak. Persebaya pun menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang sudah diberikan, Joseph Gombau. Sebelumnya, Joseph Gombau didatangkan Persebaya untuk menggantikan Uston Nawawi yang terganjal regulasi. Saat bersama Uston Nawawi, Persebaya menorehkan hasil positif. Sementara di bawah asuhan Joseph Gombau, Persebaya justru tampil kurang impresif. Dari 6 pertandingannya di Liga 1 2023-2024, Joseph Gombau mencatatkan 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 4 kekalahan. PSS Lehmann resmi datangkan striker tim Nas Burundi Elvis Kamsoba. PSS Lehmann mendatangkan pemain asing baru dalam jeda transfer paruh musim beri Liga 1 2023-2024. Adalah striker tim Nas Burundi, Elvis Kamsoba. Pemain berusia 27 tahun ini menggantikan posisi pemain asal Jepang, Kaisano. Kabar terkait kerja sama ini juga telah dibagikan oleh PSS Lehmann, melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka PSLES Lehmann, pada Selasa, 21 November 2023 ini. Dalam unggahan tersebut, PSS Lehmann menegaskan bahwa pihaknya telah resmi mendatangkan pemain asal Burundi untuk bergabung dengan tim mereka, dikutip dari laman Transformers. Elvis Kamsoba merupakan seorang pria kelahiran Jan Zalak, Burundi pada 21 Juli 1996. Ia memegang posisi sebagai penyerang. Dengan kaki yang lebih unggul adalah kaki kanannya. Bergabungnya Elvis Kamsoba ini dengan PSS Lehmann, tentunya juga diharapkan dapat membawa klub ini menjadi lebih hebat dibandingkan dengan sebelumnya.